Baik, kita akan membahas lebih dalam tentang masalah dalam memainkan game Fabgelite ini Masalah ini berada di saat kita mendownload dan memasang ulang program yang dibutuhkan oleh Fabgelite itu sendiri Apa sih program yang dibutuhkan oleh Fabgelite itu sendiri? Mari ikuti terus video ini dan simak video ini guys Oke, seperti kita lihat pada desktop ini Di sini ada 3 tool yang harus kita download ulang dan kita pasang ulang ketika kita menjalankan game Fabgelite kita itu mengalami masalah guys Di sini ada 3, selain 3 ini ada tambahan lagi yaitu driver guys Driver ini merupakan driver grafik kita, PGA Apakah kita pakai NVIDIA, AMD AT, ataupun Intel Driver dan 3 tool ini Jika ada salah satu yang kadal luar atau tidak diperbaharui guys, maka Fabgelite kita akan mengalami masalah di saat kita memainkannya atau menjalankannya guys Untuk itu kita lakukan download dan pasang ulang Tool yang pertama yaitu Microsoft Visual C++ Oke, Microsoft Visual C++ ini Untuk menghapusnya Kita harus hapus dulu Baru kita lakukan download ulang Untuk menghapusnya di Control Funnel guys Oke, kita langsung ke Control Funnel Oke guys Seperti kita lihat pada desktop ini Microsoft Visual C++ ini Yaitu Yang 2017 Dan 2005 Dan 2005 guys Permasalahannya itu di Sini Dan di sini guys Di dua tool ini Untuk itu Sebelum kita mendownload Tool yang Microsoft Visual C++ ini Kita harus Me-uninstall Dulu Microsoft Visual C++ Yang terpasang di Komputer kita guys Maupun di PC kita Caranya adalah Yang pertama Kita klik di sini Dan kita Uninstall Oke Kita lanjut Uninstall Begitu guys Setelah itu Berhasil di Uninstall Kita download Yang ini guys Kita download yang ini Jadi Setelah download Kita lakukan instalasi lagi guys Microsoft Visual C++ nya Cara download dan installnya Ada di video saya Yang sebelumnya guys Yaitu Mengatasi error Fabgeolite guys ya Nanti kita taruh di link deskripsi Itu untuk tool Microsoft Visual C++ Bagaimana dengan Net Framework 452 Ya sama guys Masalahnya akan muncul Masalah yang sama Jika ini juga bermasalah Jadi Untuk Kelancaran game kita Saya sarankan Dihapus semua ini guys ya Kita download ulang Dan kita pasang ulang Kalau yang Ini guys Yang Net Framework ini Netnya Framework 452 Masih juga di Kontrol Fenel Tapi dia disini guys Microsoft Net Sama Microsoft Net ini Sebelum kita Download ini guys Kita hapus dulu Net Framework yang terpasang Di laptop kita Yang ini guys Jadi Ini Kita hapus dulu Caranya adalah Kita klik disini Dan kita Uninstall Guys Itu cara yang sama Pada tool Microsoft Visual C++ Tadi Ini ada Refare Dan Remote Perbaiki dan hapus Perbaiki dan hapus Kita pilih Hapus guys ya Kita next Begitu guys Oke Itu untuk Nah Tool yang ketiga Yaitu Direct 11 Oke Komputer kita Harus sudah Memakai Versi Direct 11 Jika di bawah Direct 11 Otomatis PUBG Lite kita Game kita Tidak akan Bisa Berjalan Dia akan Muncul Pesan Error Direct 11 Harus Diperbaharui Oke Untuk Mengecek Untuk Melihat Apakah Komputer kita Sudah Terpasang Versi Direct 11 Caranya Adalah Silahkan Kawan-kawan Tekan Tombol Windows Tahan Dan Tekan Tombol R Jadi Kita Membuka Menu Run Ini Pada menu Run Ini Kita Ketikan DX Diak Ini Guys Ini DX Diak Sini Kita Ketikan DX Diak Oke Kita Klik Oke Kita Akan Melihat Oke Pada Tampilan Direct Diagnostic Tool Oke Pada Tampilan Ini Seperti Kita Lihat Fight Title Direct Version Oke Di Baris Ini Guys Direct Version Direct 11 Coba Di Komputer Atau PC Kawan-kawan Itu Buka DX Tool Dan Cek Apakah Sudah Memakai Direct 11 Jika Sudah Memakai Direct 11 Oke Bisa Kita Abaikan Tool Direct 11 Namun Disini Saya Sarankan Walaupun Kita Sudah Direct 11 Tetap Juga Ini Kita Download Dan Kita Pasang Ulang Guys Ya Tool Ini Tetap Kita Download Dan Kita Pasang Ulang Jadi Kita Perbaharui Walaupun Dia Sudah Pakai Direct 11 Guys Ya Itu Penjelasan Pada 3 Tool Ini Guys Jika Pada 3 Tool Ini Tadi Tidak Menyelesaikan Masalah Silahkan Kawan-kawan Lihat 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 kebawah Yaitu Driver Download Kemungkinan Masalah PUBG Let's Kawan Itu Berada Di Driver Graphics Kawan-kawan Itu Ya Untuk Itu Kita Cek Komputer Kita PC Kita Menggunakan PGA Atau Grafik Apa NVIDIA AMD Atiradeon Ataupun Intel Guys Untuk Mengetahui Komputer Kita Pakai Yang Mana Di Antara Tiga Ini Silahkan Buka Di Komputer Ini Kita Klik Ini Guys Oke Setelah Itu Akan Muncul Kita Ambil Ini Guys Defense Manager Setelah Defense Manager Kita Lihat Disini Display Adapter Ini Adalah Grafik Kita Nah Disini Saya Menggunakan Intel Guys Intel Oke Jika Kawan-kawan Saya Pakai Intel Kalau Saya Pakai Intel Berarti Saya Harus Mendownload Yang Ini Intel Grafik Jadi Ini Harus Saya Perbaharui Ini Di Komputer Saya Bagaimana Jika Komputer Teman Itu Pakai Atiradeon Ataupun NVIDIA Sama Guys Cuma Perbedaannya Disini Nanti Kalau Teman-teman Pakai NVIDIA Disini Akan Muncul NVIDIA Jika Pakai AMD Disini Akan Muncul AMD Jadi Sesuai Yang Muncul Disini Karena Saya Pakai Intel Yang Muncul Disini Berarti Grafik Saya Pakai Intel Jadi Saya Harus Download Yang Intel Guys Driver 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 Dari Grafik Kita Silahkan Dipilih Salah Satu Sesuai Yang Komputer Kawan-kawan Pasang Sesuai Yang Ada Di Komputernya Oke Berarti Disini Ini Adalah Program Yang Harus Kita Perbaharui Guys Satu Yang Kedua Ada Driver Di Pertama Di Program Yang Kedua Di Driver Ini Itu Sudah Memenuhi Sarat Untuk Memperbaiki Error Di Pubgelet Kita Guys Jika Menemui Masalah Dalam Hal Ini Cara Menghapus Dan Cara Memasang Tool Dan Driver Silahkan Cek Video Saya Di Channel Ini Cara Memasang Cara Download Itu Ada Semua Di Channel Ini Oke Terima Kasih Terima